Rude, kamu main game apa? Lagi main game Mobile Legends nih, Ceh. Ini handphone apa ya? Kok kayaknya aku gak pernah liat ya. Ini handphone terbaru dari Xiaomi, Ceh. Nama tipenya Xiaomi Mi 11T. Oke, teman-teman station. Jadi hari ini saya gak sendirian. Saya didampingin sama... Saya Rudy, promotor Xiaomi Station Cell. Rude, tadi kan kamu main game. Itu bisa panas gak sih handphonenya sama resolusinya bagus gak? Tenang aja, Ceh. Di Xiaomi Mi 11T ini kita ada namanya sistem Loop Liquid Cool. Jadi kalau Ceh-C yang lagi main game jangka panjang kayak 5 jam gitu, Ceh-C yang gak usah takut apainya panas. Soalnya dia bisa meredamkan otomatis dengan sistem Loop Liquid Cool itu, Ceh. Nah, untuk resolusinya sendiri, Ceh-C yang udah usah khawatir nih. Kalau Ceh-C yang main Game of Legends atau PUBG, itu dia udah support sampai seri hack gitu. Jadi kalau Ceh-C main game, pasti dapet kualitas gambar yang smooth-C. Nah, untuk layar Xiaomi Mi 11T ini, kita sudah menggunakan layar AMOLED. Nah, terus dia juga sudah menggunakan Gorilla Gas Victus. Jadi kakaknya gak usah takut kualitas layarnya jelek atau gimana pun. Jadi kakaknya pasti pemakaian jangka panjang juga. Nah, terus untuk layarnya, lebar layarnya sendiri, kita sudah 6,67 inch nih. Udah gede banget. Jadi kalau kakaknya mau nonton film atau main game, pasti lebih puas. Nah, untuk prosesor Xiaomi Mi 11T sendiri, kita sudah menggunakan Mediatek Dimensity 1200 Ultra. Nah, untuk varian warna Xiaomi Mi 11T sendiri, kita memiliki 2 varian warna nih kak. Ini untuk warna Meteorite Gray-nya, seperti ini. Nah, kalau ini warna Classial Blue-nya seperti ini dia. Kita memiliki 2 varian warna. Untuk pengisian Xiaomi Mi 11T sendiri, udah cepat banget nih kak. Kita menggunakan 67 Watt dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Nah, jadi kakaknya kalau mau nge-charge, dari 0 sampai ke 100 itu cuma membutuhkan waktu 36 menit kak. Cepat banget pastinya dengan Xiaomi Mi 11T. Nah, Ruth, untuk HP baru Xiaomi Mi 11T ini ada promo apa ya? Nah, kalau untuk Xiaomi sendiri, kita dapat free Mi Smart Band 5. Jadi kalau cek-nya pengambilan Xiaomi Mi 11T, kita langsung kasih gratis Mi Band 5. Oke. Nah, kalau untuk RAM-nya dan juga harganya, Ruth? Nah, ini kita dari harga Rp 5.39, cek-nya sudah dapat RAM 8 internanya 256 GB. Oke. Nah, teman-teman, untuk kamera Xiaomi Mi 11T sendiri udah besar banget nih. Dia 108MP untuk kamera utamanya nih contohnya. Nah, kalau kita masuk ke mode portrait, dia udah plus 8MP. Jadi kalau kakaknya mau foto, kita juga bisa atur Aveturnya nih kak. Mau ditambah atau dikurangi, dia udah bisa. Terus kalau untuk kita foto sendiri, cantik banget hasilnya kak. Nah, kalau untuk mode makronya, kita ada di video kak. Jadi kakaknya kalau mau video, kita bisa atur mode makronya kak. Nih, jadi kakaknya kalau mau ngeliat gambar, itu udah bisa pakai super makro ya kak. Oke teman-teman station, terima kasih untuk perhatiannya. Dan juga terima kasih untuk Ruthie yang sudah menjelaskan produk Mi 11T ini dengan benar-benar detail dan rinci. Saya yakin teman-teman mengerti dan saya juga benar-benar paham ya Ruthie ya. Ya, sama-sama C. Nah, buat teman-teman station juga, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Oke, bye-bye.